Informasi lainnya, Saudara Kementerian Keuangan memecat Rafael Aluntrin Sambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN Ditjen Pajak. Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Aluntrin Sambodo. Hasil investigasi, Ditjen Pajak merekomendasikan pemecatan Rafael Aluntrin. Irjen Kemenke Awan Nurmawan Nuh menyatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah setuju dengan pemecatan Rafael. Rafael sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan. Namun Rafael masih berstatus ASN. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan ketahalanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu Inspektorat General atau IRJEN merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya.